Masya Allah, tuh langitnya lagi bagus nih Ingin nggak bro apa yang pernah gue bilang? Kalau dapet langit yang bagus, langsung aja dibuat timelapsenya Assalamualaikum temen-temen, balik lagi dengan gue Ega Ranugrah di channel Daily Street Project Dalam konten kali ini, gue mau buat video timelapse lagi untuk shutterstock Tapi kali ini gue menggunakan action cam ya Action cam yang gue gunakan, GoPro Hero 7 Black Dengan tripod-nya Gorilla Pod dari Joby Gue akan menggunakan settingan manual ya Dan nanti di akhir video, gue akan kasih lihat hasil submit di shutterstocknya Oke, stay tune terus Oke, langsung aja kita nyalain GoPro-nya Kita akan setting manual ya temen-temen Jadi, langsung aja kita setting ke timelapsenya Terus, kita setting manual Di interval, gue taruh 5 detik ya Interval 5 detik, jadi setiap 5 detik sekali dia akan ngejepret ya Terus, white balance-nya Gue taruh di 4500 White balance-nya juga penting ya Di setting manual Supaya white balance-nya itu nggak berubah-berubah Jadi biru, oranye Biru, oranye gitu Dan ISO di minimal 100 ISO maksimal 100 Sharpness-nya gue taruh di medium Colour-nya, gue pake warna asli dari GoPro ya Oke temen-temen, jadi nanti GoPro-nya ini gue taruh sini ya Langsung aja kita taruh Jadi, nanti ini kita tunggu aja sekitar 30 menit Gue mau berbagi sedikit tips buat temen-temen Kalau temen-temen perhatiin itu di video gue sebelumnya Dalam membuat foto atau footage Gue jarang banget menggunakan mode auto ya Gue selalu menggunakan mode manual, kenapa? Terutama di video timelapse ini ya Karena mode manual itu dia konstan Dari exposure, white balance, dan fokusnya itu dia konstan Nah, kalau exposure nih Dari ISO, auto, dan diafragmanya kita setting auto Dia akan nanti berubah-berubah Exposure-nya jadi terang, kadang-kadang gelap Kalau white balance, kalau kita setting auto Dia nantinya akan kadang-kadang biru, kadang-kadang oranye warnanya Dan untuk fokus, kalau auto Dia nanti akan mencari-cari tuh fokusnya Jadi, di video timelapse ini ya Kalau foto pertama, fokusnya kesini Terus nanti pas udah jepret, fokusnya kemana-mana gitu Jadi, nanti hasilnya kayak deg-deg-deg-deg gitu Gue ada nih hasil contohnya Yang gue buat video timelapse menggunakan mode autofocus ya Jadi, pada saat itu gue emang lupa setting manual Jadi, gue udah nunggu lama-lama Eh, jadinya malah kayak gini nih Jadi, sangat penting buat temen-temen Buat mempelajari basic dari fotografi dan videografi itu sendiri ya Nah, ini dia hasilnya Jadi, timelapse ini dapet 277 foto ya Dalam waktu kurang lebih 30 menit Menghasilkan video timelapse berdurasi 9 detik Dan ini hasil submit bisa terstok Alhamdulillah, proof tanpa revisi ya Sekian untuk konten kali ini Semoga bermanfaat ya Thank you Sub indo by broth3rmax